Karyawan dan Karyawati Karyawan dan 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 Karyawan tersebut sudah dianggap kuno, namun juga masih bisa dibuktikan kebenarannya hingga sekarang. Ya, kita tak bisa menghakimi orang lain hanya dengan melihat luarnya saja. Karena belum tentu orang yang berpakaian serbawah itu benar-benar orang punya dan belum tentu juga orang yang berpakaian ala kadarnya itu orang tidak mampu. Sayangnya, kata bijak di atas tampaknya tidak benar-benar dihayati oleh para karyawan dan karyawati di kaunter tersebut. Namun karena hanya pakaiannya lusuh dan compang camping seperti belum disetrika, serta memakai sandal jepit, tak ada satupun karyawan maupun karyawati kaunter itu yang mau melayani bapak paruh bayar tersebut. Seluruh pegawai kaunter tampak sibuk melayani pembeli lain, malah ada beberapa karyawati yang bercengkrama satu sama lain ketika bapak tersebut melihat-lihat tanpa menanyakan bahkan sama sekali tidak menyapa calon pembeli yang dikira miskin tersebut. Linawati yang melihat sikap acuh-ta'acuh dari karyawan itu pun akhirnya langsung turun tangan dengan mendekati bapak tersebut dan menanyakan apa yang bisa dibantu. Tak ada satupun karyawan yang mau meladani bapak tersebut. Akhirnya saya yang baru saja selesai istirahat yang melayaninya ungkapnya. Tak disangka-sangka, ternyata pria tersebut hendak memborong smartphone seharga Rp 2 juta sebanyak 25 buah dan dia bayar dengan uang tunai. Melihat segepok uang yang dibawa bapak tersebut, teman-temannya sesama karyawan di kaunter heran dan langsung berlomba-lomba membantu pelayanan untuk calon pembeli yang telah diabaikannya tadi. Terima kasih telah menonton!